Halo guys dan selamat datang di video prediksi final Europa League 2017 antara Manchester United melawan Ajax Amsterdam cuma di video kali ini gue gak bakal main sendiri kalo di video sebelumnya itu gue main sendiri sekarang gue ditemenin sama temen gue yang namanya Savin Halo temen-temen kita bakal main sama Savin gue bakal pake MU, Savin bakal pake Ajax dan kalian bisa cek aja channelnya Savin karena kalo kalian belum subscribe kalian harus subscribe sana karena nanti pas pertandingan final Liga Champions gue juga bakal bikin video kayak gini video prediksi cuma gue bakal bikinnya di channel Savin jadi kalian harus liat kalo kalian pengen liat pertandingan antara Real Madrid melawan Juventus tapi sekarang kita bakal main pertandingan antara MU melawan Ajax gue bakal pake MU, Savin bakal pake Ajax yang merupakan 2 tim apa ya, 2 tim peserta total final Europa League dan Ajax memang timnya itu banget ya gak ada yang nyangka Ajax sisa itu iya turunan dari Liga Champions gak salah dia dia gak lolos kan ke 16 besar tau gue iya sih dan Ajax semuanya isinya pemain muda semua gila deh tapi sih Ajax udah menciptakan pemain-pemain bintang kalo menurut gue dari Suarez dulu Ericsson siapa tuh yang terakhir Arcadius Milik gitu bagus juga tuh masih muda lagi wah kali ini gue coba akan mainin anak kayak Patrick Cleaver iya anak kayak Patrick Cleaver si Justin Cleaver di Justin Cleaver Kaptennya Klaassen Klaassen bagus tuh tahun lalu dapet TOTS oh iya Sphere Giver back itu ya iya back kiri yang dapet itu tuh yang dapet apa dapet TOTS ini kebanyakan sih gue liat pemain ayak muda-muda semua ini Diong oh ini Diong yang mana sih Luke Diong mau gak sih bukan ya Sim Diong yang dulu di New Castle oh umurnya 19 tahun muda banget serius Western Western Man nih pemain peteran banget nih udah lama iya udah tua Cerny Traore emang pemain Chelsea gak sih ini siapa? Traore oh iya pakai Traore Chelsea pemain muda strikernya Dolber wah muda sini gua pake siapa ya? gua bingung yah udah abis sialan iya gua udah gua lupa anjir kalo season iya ada limitnya loh apa? ada limitnya iya gua lupa ada limitnya anjir gua tadi juga apaan nih gua bilang gua kira desa loh lupa udah lah udah lah udah lah udah lah ini tim underdog nih Ajax nih bisa lah tim underdog lawan tim unggulan Ajax kasus main U iya iya Michael Carrick gua gak main puru nih aduh wuh iya kan Cleaver gak jadi gua main itu kan lupa gua ini tadi apa di save ya lah iya gua lupa lu tadi gua lupa kalo ada limitnya ya gua lupa kalo ada limitnya ya ini oh terakhir kan kemarin ada Cilesen kalo gak salah pindah ke Marta ya iya pindah ke Barcelona Cilesen juga bagus-bagu dulu Ajax ini pemainnya Ericsson Suarez banyak banyak loh ibra kan dulu dari Ajax juga iya ibra dari sini iya ibra dari sini iya ibra dari sini banyak banget itu kalo yang mau lebih jadul lagi ada Cedorf gitu-gitu kan oh iya Cedorf aduh funderser juga ada dari sini aduh nice banget Hera aduh weh ini gua tim underdog nih Aydog gua tadi lupa mainin pemain backnya tadi siapa sih yang umur 33 tadi gua lupa oh Westerman kayaknya ini Dolber nih baru juga ya pemain muda kali ya juga baru melonjak tahunnya ini biasanya sih kebanyakan pemain ayak ini kartu-kartunya non-rare semua kali ya iya ini dia baru pemain muda yang jago nih Marcus Rashford gokil sih lari kenceng banget sih gila-gila dan numpannya Rooney juga bagus banget aja numpannya Rooney bagus ngasih operan ke Rashford berharap aja ya bisa dia main di final kartunya iya semoga aja Rooney dimainin sih kalo Rooney gak dimainin gua gak jadi duk nge-MU oh Liga Champion yang ini doang Arsenal doang yang ngejar nice block nice block nice block i mean ini dia Martial main paling OP di ultimatenya lari lari ah no wah no gila gila larinya kagak ada cuy pemainnya tengah Rooney wah harusnya dapet bola tadi si aduh kocak nih let's go tentu di Martial dah emang deh aduh 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 ada panah dong yes panah kalo Villino penaltinya ada gaya-gaya gitu mah yes gaya-gaya gimana kayak agak apa gaya nendangnya agak beda gitu wah dia di jalan pelan gak lepis penalti sebetul gak ada panah gak jadi enak wah kayaknya ini sih ini kalo gue sih MU menang muda nih tawan Ayak di final kan belum tentu juga hah belum tentu juga tapi sih siapa tau Ayak sih main mengejutkan kalo Ayak sih mainnya tanpa geban kalo kayak MB ini main harus menang iya soalnya kan dia ngincer Liga Champion tuh mesin depan iya ah ga takl aduh di over ah ah aku kira mau shot langsung katanya di over hehehe david klasen bagus kayaknya Dauber ke Traore takl aduh yah belanggaran belanggaran eh kayak di bayi ini iya bayi ga ada mukanya sayang banget tapi agak mirip loh kalo ini lah kalo di foot agak beda ya yang di foot salah tuh build lama oh pantesan dan free kick free kicknya yang paling bagus kalo menurut gue Ziek doang coy Ziek berapa free kick asumrasinya 983 groupnya 90 coy waduh mantap banget coba shot ya gagos susah ini susah kalo Messi baru gue lang hehehe lu udah nonton tuh di karir mod Argentina gue ahahah asik free kicknya gimana nanti linknya gue taro di card sih tapi iya anjay itu anjay banget tuh lang free kicknya lang gue iseng iseng gue ang kagul iya deh gue liat tuh gak bisa messi ya tuh messi emang gila sih lu mending beli deh lang di foot lu main mantep banget sih di karir mod gue ntar gue beli messi asik asik enggak deng gak ada duit messi emiskin fair gila ini Daly Blune juga pemain Ajax dulu iya banyak banyak banget Ajax itu menciptakan bintang-bintang bagus ajax kalo pemainnya pada bertahan di Ajax wah gila juara liga champion kali ya iya dia kan udah pernah juara liga champion juga Ajax sih iya dulu dulu banget waktu zaman-zamanya ke Van Basten gitu eh Van Basten ke Gollit Gollit Van Basten Reikard terus pindah ke AC Milan Reikard iya Rony aduh gue gak tau dan nih Dennis Barkam masih jadi asisten apa enggak kayaknya udah enggak lagi sih harusnya Dennis Barkam lu dari Ajax juga kalo gak salah iya dari Ajax sudah ke Arsenal banyak banget loh aduh lu Lasseni pemain ini ya Denmark kali ya Belanda kayaknya Tuh oh fear giver lumayan lah ayy Rony ayy Rony waaah udah tua lu tapi jatuh gue jatuh apaan Rony yuhuu Rony enggak gue tadi gue biarin enggak enggak kenapa Rony pemain apaan Dany aduh Spear giver enggak tau ya uset iya apaan coba aduh ini kan tadi dibiasain tadi tuh biarin Rony nya lewat aduh Allah gue mau main Inggris gue jadi pengen beli Rony udah defeat gue jangan laud udah ini ntar TOTS nya kan ada nih oh goal board dan by the way final Liga Europa League ini di Stockholm di French Arena kalo gak salah ya temen temen nanti kalian bisa lihat seminggu depan kalo gak salah final Liga Europa League abis itu tanggal 4 Juni baru Liga Champion finalnya di Cardiff kandangnya ini di kandangnya Cardiff ya Millennium Stadium namanya kok gak salah yang dulu final VLF aduh nah iya pas main leader di Cardiff final Cardiff coba tim dari Liga Inggris tuh yang main eh yang lolos mantep banget aduh kenapa gue angkat di bawah wah ayo Martial aduh bagus bagus biasanya goal Martial tuh biasanya goal Martial tuh biasanya goal Martial wah gue ganti gue main dulu sih kayaknya nih iya deh lo juga deh gue masukin salah deh Michael Carrick nih siapa nih anaknya Patrick Lever mainin dulu Finder Big masukin ganti Spawn Lingard masuk deh gantiin wah Stryker yang agak ada gue lupa Nerys apa nih ada Dolber aja kali ini Lingard gantiin ini kita Rian terus Nerys ganti Yonus deh VLF ini jadi Stryker di FIFA 13 tuh dia punya kartu TOTS udah bagus banget aneh dia karena itu dulu lagi bagus-bagusnya VLF ini VLF ini aduh mungkin karena udah tua juga kali ya mana anaknya ke Lever di bawah ya di bawah di kanan aaah nice tackle dari Berlian untung kaga penalti lu iya aduh go nice one let's go tapi satu menit lagi aduh gak tau dah impossible is nothing nothing is impossible nothing is impossible ha selalu telat terus ha selalu telat terus ha selaini go ah udah nih nice weh 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 hampir aja wang oke guys jadi itu dia hasil akhir pertandingan di video kali ini kita memprediksikan kalo MU berhasil menang dan menjuara Europa League tapi sih tapi sih kalo predisi gue silang eh MU menang pasti ya tapi sih dia menangnya pipis sih kayaknya 32 kayaknya soalnya ya karena kan Ayak juga tim underdog tuh iya masih gila ini tanpa beban mainnya dan MU kan targetnya harus lolos tuh Liga Champion musim depan jadi ada beban sih ya buat MU tapi feeling gue sih feeling gue Ayaks yang menang karena tadi kayak yang lu bilang ya ini MBU punya beban harus menang gak kayak Ayaks Ayaks udah mati ngelolos jadi dia pasti mainnya kalo lebih lepas kalo MBU mainnya pasti bakal lebih gimana ya oke temen-temen bisa komen di bawah siapa yang bisa juara Europa League ini kalian bisa komen siapa nah kalo dari Gilang tadi dia bilang eh siapa Ayak yang juara kalo menurut gue sih MU yang juara tapi ntar kita lihat aja nanti kalian bisa komen di bawah ya temen-temen oke jadi itu aja dari gue mungkin dari gue sama Safin jangan lupa untuk subscribe ke channel Safin karena kita bakal bikin video prediksi final Liga Champions disana jadi kalo kalian pengen lihat Ronaldo melawan Dybala kalian harus segera eh kalian harus segera meluncur kesana oke pastinya seru ya gak yuk Ronaldo khusus Dybala eh mantap banget itu gue paling gila itu udah oke terima kasih temen-temen yang udah nonton nantikan video selanjutnya dari kita yuk 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 dadah sampai ketemu di video berikutnya abone ol abone ol